Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rivaldi Kurnian Yusuf dengan nomor NIM 200104007 dari kelas Teknik Distrik 1A disini saya akan mempresentasikan tentang materi instalasi distrik apa itu instalasi distrik instalasi distrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyeluruhkan dari distrik atau elektrik power untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya macam-macam instalasi listrik instalasi listrik pada umumnya dapat dibedakan atas beberapa macam antara lain a berdasarkan arus listrik yang diseluruhkan yaitu arus arah dan arus pulak balik atau arus DC dan arus AC kemudian yang B menurut pemakaiannya instalasi untuk penerangan rumah tinggal atau gedung-gedung kemudian instalasi untuk menjalankan motor-motor listrik yang C menurut tegangan yang diseluruhkan atau yang dipergunakan yaitu yang pertama tegangan tinggi atau transmisi kemudian tegangan menengah atau jaringan distribusi kemudian ketegangan rendah atau instalasi rumah tinggal atau gedung-gedung yang D instalasi listrik khusus seperti pada kapal laut dan pesawat terbang pada tembang-tambang untuk alat transportasi seperti instalasi kereta api listrik kemudian untuk telekomunikasi untuk pemancar radio dan televisi dan untuk radar instalasi pada garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu instalasi penerangan listrik dan instalasi daya listrik yang termasuk di dalam instalasi penerangan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu pada lampu ini daya listrik atau tenaga listrik diubah menjadi cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat atau bagian sesuai dengan kebutuhan nah instalasi penerangan listrik dibagi menjadi dua yaitu instalasi di dalam gedung dan instalasi di luar gedung instalasi di dalam gedung adalah instalasi listrik di dalam bangunan gedung termasuk untuk penerangan teras dan lain-lain sedangkan instalasi di luar bangunan gedung termasuk disini adalah penerangan halaman taman jalan penerangan papan nama dan lain-lain tujuan instalasi instalasi penerangan untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan ketelitian maka diperlakukan penerangan yang mempunyai kuat penerangan besar sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian tidak perlu menggunakan penerangan yang mempunyai penerangan besar kemudian instalasi daya instalasi yang digunakan untuk menjalankan mesin-mesin listrik termasuk disini adalah instalasi untuk melayani motor listrik di pabrik, pembak air dan lain-lain pada mesin-mesin listrik ini energi dibang menjadi energi mekanis sesuai dengan kebutuhan manusia peraturan instalasi listrik Ketika melakukan instalasi listrik perlu diperhatikan dan tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang merupakan pedoman untuk penyelenggaraan instalasi listrik Nah, peraturan tersebut yaitu diantaranya ada PUIL, singkatan dari Perseratan Umum Instalasi Listrik kemudian ia, singkatan dari International Electro-Technical Commission ini merupakan skala nasional dan ini skala internasional prinsip-prinsip dasar instalasi listrik yaitu ada keamanan yang dimaksud adalah keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak dan barang lainnya apabila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik kemudian keandalan yang dimaksud adalah keandal secara mekanik maupun secara elektrik instalasi bekerja pada nilai nominal tanpa timbul kerusakan keandalan juga menyangkut ketepatan pengaman untuk menanggapi jika terjadi gangguan kemudian ketersediaan yang dimaksud adalah kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dari suatu instalasi peralatan yang digunakan dan sebagainya kemudian ketercapaian yang dimaksud adalah pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan dalam mengoperasikan peralatan tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen kemudian keindahan yang dimaksud dengan keindahan adalah pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang posisi peralatan peralatan listrik sesuai pada tempatnya kemudian ekonomis yang dimaksud ekonomis adalah biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin karena besarnya biaya saja tidak selalu menjamin mutu suatu instalasi namun walaupun demikian mutu peralatan tetaplah menjadi perhatian utama Ketentuan Rencana Instalasi Listrik Rencana Instalasi Listrik ialah berkas gambar rencana dan urayan teknik yang digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik Rencana Instalasi Listrik harus dibuat dengan jelas serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku Rencana gambar instalasi terdiri atas yaitu gambar situasi yang menunjukkan dengan jelas serta gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan rencana pengembangannya dengan jumlah tenaga listrik kemudian gambar instalasi yang meliputi rencana terletak yang menunjukkan dengan jelas terletak perlengkapan listrik beserta serana kelelinya pelayanannya seperti titik lampu, kuota kontak, caklar, motor listrik, perlengkapan hubungan bagi atau PHB dan lain-lain kemudian rencana hubungan perlengkapan listrik dengan gawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan salarnya, motor dengan penyusutannya, dan dengan awal pengatur kecepatannya yang merupakan sebagian dari sirkuit akhir atau jabang sirkuit akhir kemudian gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir dan PHB yang bersangkutan ataupun pemberian tanda mengenai hubungan tersebut kemudian tanda atau keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik yang ketiga ada diagram garis tunggal yang meliputi diagram PHB perlengkapan lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran normal komponennya kemudian keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya kemudian ada sistem pemian atau sistem grounding kemudian ada ukuran dan jenis pengantar yang dipakai yang keempat ada gambar rinci yang meliputi perkiraan ukuran fisik PHB cara pemasangan perlengkapan, cara pemasangan kabel, cara kerja instalasi kendali kemudian yang kelima perhitungan teknis bila dianggap perlu yang meliputi antara lain susu tegangan, perbaikan faktor kerja, beban terpasang dan kebutuhan maksimum, arus hubung singkat dan daya hubung singkat, tingkat penarangan kemudian tabel bahan instalasi yang meliputi jumlah dan jenis kapel pengantar dan perlengkapan jumlah dan jenis perlengkapan bantu jumlah dan jenis PHB jumlah dan jenis armatur lampu kemudian yang ketujuh yaitu ukuran teknis yang meliputi ketentuan teknis perlengkapan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya cara pengujian dan jadwal waktu pelaksanaannya kemudian yang keelapan yaitu perkiraan biaya titik-titik lampu pada instalasi listrik yaitu pada lampu bijar lampu TL dan lampu LED nah lampu bijar itu cahaya pada lampu bijar dibangkitkan dengan mengelirkan alur listrik dalam suatu kawat halus dalam kawat ini energi listrik dibuat menjadi energi cahaya pada umumnya kawat ini menggunakan kawat full frame kemudian lampu tabung fluorescent atau lampu TL lampu tabung fluorescent atau TL berdiameter tabungnya 38mm dengan panjang tergantung pada daya tabung tabung sebelah dalam tabung diberi lapisan terbuk pada tiap ujung tabung terdapat sebuah elektrode yang terdiri dari kawat bijar dan wall frame dengan sebuah emiter untuk memudahkan emisi-emisi elektron tabung fluorescent diisi dengan uap air raksa dan gas mulia argon dalam keadaan menyala tekanan uap air raksa dalam tabung sangat rendah kemudian lampu LED LED atau light emitting diode pada dasarnya light emitting diode itu merupakan adalah suatu lampu indikator dalam perangkat elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor jenis diode yang mampu memancarkan cahaya kini LED mampu menghasilkan cahaya besar dengan konsumsi energi listrik tetap atau kecil ini merupakan wujud dari lampu ijar lampu TL dan lampu LED instalasi daya listrik di suatu pabrik pada umumnya banyak sekali mesin-mesin listrik oleh karena itu instalasi listrik pada pabrik yang demikian dapat disebut instalasi daya listrik instalasi pabrik sebenarnya tidak hanya meliputi penyediaan listrik untuk motor-motor listrik saja akan tetapi juga untuk penerangan instalasi daya listrik pada suatu pabrik terbagi menjadi persediaan tenaga listrik sistem pembagi saluran-saluran daya listrik atau kapal-kapal penghubung pengaman dan pentanahan atau grounding nah pada persediaan tenaga listrik suatu pabrik dapat memperoleh tenaga listrik dari pembagi listrik sendiri atau seluruh udara tegangan tinggi dari PLN atau swasta kemudian atau jaringan tegangan menengah dari PLN swasta atau PMD kemudian sistem pembagi dalam suatu pabrik tenaga listrik dibagi ke berbagai mesin-mesin listrik dan peralatan lainnya melalui panel-panel listrik umumnya panel-panel listrik adalah panel utama panel distribusi lalu panel untuk penerangan listrik kemudian seluruh 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 daya listrik atau kapal-kapal nah seluruh seluruh daya listrik di dalam sebuah pabrik ada dua macam pada umumnya yaitu seluruh seluruh daya listrik yang dipasang seluruh seluruh yang dapat berpindah-pindah seluruh daya listrik yang dipasang tidak tetap kemudian ada penghubung atau biasanya saklar contohnya itu seperti ada kontaktor dan sebagainya kemudian pengaman nah pada setiap pengantar atau arus pada setiap pengantar arus maka akan terjadilah panas untuk menjaga agar terkendali kerusakan-kerusakan pada instalasi listrik yang disebabkan karena terjadi panas tersebut oleh beban yang berlebihan atau adanya bunga singkat maka perlu adanya pengaman instalasi tersebut contoh dari pengamannya yaitu ada MCCB atau MCB lalu ACB dan sebagainya kemudian pentanahan ini biasanya sistem grounding pada suatu pabrik komponen instalasi tenaga listrik komponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik komponen instalasi listrik yang akan dipasang pada instalasi listrik harus memenuhi perseratan sebagai berikut yaitu keandalan keamanan kontinuitas keandalan yaitu menjamin kelangsungan kerja instalasi listrik pada kondisi normal kemudian keamanan yaitu komponen instalasi yang dipasang dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik kemudian kontinuitas yaitu komponen dapat bekerja secara terus menerus pada kondisi normal dalam pemasangan instalasi listrik banyak macamnya untuk memudahkan bagi instalatir atau instalator komponen tersebut dikelompokkan yang pertama ada penghantar ada kotak kontak atau stop kontak kemudian ada fitting saklar pengaman dan peralatan pada pelindung komponen dan peralatan instalasi penerangan listrik pada bangun rumah yaitu penghantar 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 dalam teknik elektronik adalah set yang dapat menghantarkan alus listrik baik berupa set padat set cair atau gas karena sifatnya yang konduktif maka disebut konduktor media penghantar dalam jaringan instalasi listrik adalah kabel instalasi kabel instalasi merupakan komponen vital yang berfungsi sebagai penghantar alus listrik dari sumber listrik PLN menuju peralatan listrik nah ini jenis-jenis kabel instalasi atau merupakan jenis-jenis dari penghantarnya yaitu ada kabel NGA kabel listrik ini hanya memiliki satu inti kabel yang terdiri dari kabel tembaga tunggal ini berdiameter 1,5 biasanya lebih yaitu 2,5 atau selebihnya dan memiliki isolator berbahan PVC biasanya digunakan di dalam instalasi listrik rumah tinggal instalasi isolator pembungkus kabel NGA diberi warna merah, kuning biru dan hitam untuk memudahkan pemasangan jalur jaringan instalasi listrik ini merupakan gambar atau wujud dari kabel NGA yang kedua ada kabel NGM kabel ini ini memiliki konduktor atau inti kabel tunggal lebih dari satu dan masing-masing dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda inti-inti kabel ini kemudian bersama-sama dibungkus dengan selat PVC dan bagian luarnya dilapisi dengan selubung PVC lagi karena perlindungan berlapis ini kabel NGM cukup kuat untuk digunakan badan yang lembab dan basah ini merupakan wujud dari kabel NGM jadi di dalam kabel itu terdapat dari sekumpulan kabel-kabel NGA biasanya ini yang ketiga itu kabel NYE kabel ini memiliki inti kabel serabut lebih dari satu dan masing-masing dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda lapisan celupungnya tebal dan kuat serta diberi lapisan anti gigitan tikus karena itu kabel ini dapat dipendam di dalam tanah jika terdapat risiko terkena gangguan mekanis sebaiknya jaringan seluruh kabel dilindungi dengan pipa kemudian ada kabel NIAF kabel ini secara awam mirip dengan kabel NIA hanya memiliki satu inti kabel tetapi merupakan serabut tetapi merupakan serabut bukan tukal bukan tunggal isolasinya tipis dan juga diberi warna berbeda kabel NIAF ini lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel NIA sehingga cocok digunakan pada pelokan pelokan jaringan listrik seperti kabel NIA kabel NIAF ini perlu diberi perlindungan pipa biasanya kabel NIAF ini digunakan pada rangkaian-rangkaian kontrol atau rangkaian pengendali pada suatu panel yang kelima yaitu kabel NIAI kabel ini juga memiliki beberapa inti kabel serabut yang masing-masing dilapisi isolator dengan warna berbeda kabel ini hanya memiliki selubung luar PVC dan sangat fleksibel cocok untuk digunakan pada perangkat listrik portable mesin por mesin las mesin gerinda dan sebagainya yang kedua itu kotak kontak atau stop kontak kotak kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik agar alat listrik terhubung dengan kotak kontak maka diperlukan kabel dan staker atau solokan yang nantinya akan ditancapkan pada kotak kontak ini merupakan bentuk dari kotak kontak secara realnya dan ini merupakan lubang stop kontak yang ada di seluruh dunia jadi di seluruh dunia lubang dari stop kontak itu memiliki ciri khas tersendiri yang ketiga ada fitting fitting adalah tempat memasang bola lampu listrik dan menurut penggunaannya dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu fitting langit-langit fitting gantung dan fitting kedap air fitting langit-langit pemasangan fitting langit-langit ditempelkan pada langit-langit atau alternit dan dilengkapi dengan rosat rosat diperlakukan untuk meletakkan atom menyakurkan fitting supaya kokoh kedudukannya pada langit-langit kemudian fitting gantung pada fitting gantung dilengkapi dengan tali senuri yang berfungsi sebagai penahan beban bola lampu dan cup lampu serta untuk menahan konduktor dari tarikan beban tersebut kemudian fitting kedap air fitting kedap air merupakan fitting yang tahan terhadap resapan atau rembesan air fitting jenis ini dipasang di tempat lembab atau tempat yang mungkin bisa terkena air misalnya fitting untuk di kamar mandi ini merupakan bentuk dari fitting ini fitting langit fitting gantung dan fitting kedap air yang keempat yaitu saklar saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik jadi saklar pada dasarnya adalah suatu alat yang dapat berfungsi sebagai penghubung atau memutus aliran listrik baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun pada jaringan arus listrik lemah secara garis besar saklar memiliki dua macam penggunaan yaitu untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga yang membedakan saklar arus listrik kuat dan saklar arus listrik lemah adalah bentuk fisiknya kecil jika dipakai untuk peralatan elektronika arus lemah demikian pula sebaliknya semakin besar saklarnya yang digunakan jika aliran listrik semakin kuat nah ini merupakan jenis-jenis saklar yaitu pull and throw ada spst spdt dpst dpdt dan sp6t nah spst merupakan singkatan dari single pull single throw yaitu saklar on off yang paling sederhana dengan hanya memiliki dua terminal contohnya saklar listrik on off pada lampu kemudian spdt yaitu saklar yang memiliki tiga terminal jenis-saklar jenis ini dapat digunakan sebagai saklar pemilih contohnya saklar pemilih tegangan input adapter yaitu 110 volt atau 220 volt kemudian double pull single throw yaitu saklar yang memiliki empat terminal dpst dapat diartikan sebagai dua saklar spst yang dikendalikan dalam satu mekanisme nah kemudian double pull double pull double throw yaitu saklar yang memiliki 6 terminal dpdt dapat diartikan sebagai dua saklar spdt yang dikendalikan dalam satu mekanisme kemudian ada single pull six throw yaitu saklar yang memiliki tujuh terminal yang pada umumnya berfungsi sebagai saklar pemilih jenis saklar ini banyak ditemui dalam rangkaian adapter yang dapat memilih berbagai tegangan output misalnya pilihan output ada 1,5 volt 3 volt 4,5 volt 6 volt 9 volt dan 12 volt ini merupakan simbol simbol dari jumlah pull and throw nah ini merupakan dari bentuk pengaplikasian dari saklar saklar yang tadi ada saklar pas button switch ada toggle switch selector switch dan image switch kemudian saklar manual untuk penerangan disini saklar-saklar ini biasanya digunakan pada rumah-rumah kita atau pada bangunan-bangunan saat ini ini merupakan saklar tunggal dan ini saklar seri saklar tukar silang kutub 2 kutub 3 saklar tarik saklar tombol tekan saklar tunggal ini biasanya untuk menyalakan satu lampu atau kadang lampunya itu di paralel atau di seri kemudian ini saklar seri dan saklar tukar saklar tukar ini biasanya diaplikasikan pada bangunan-bangunan yang bertingkat contohnya pada tingkat jadi saklar tukar ini untuk melayani satu buah lampu biasanya ada dua buah saklar tukar yang satu diletakkan di bawah yang satu di atas jika kita ingin mematikan lampu dari atas kita dapat menekan saklar yang ada di atas dan jika kita ingin mematikan atau menyalakan lampu dari bawah kita juga bisa mengopresikannya juga dari bawah jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk mematikan lampu kemudian yang kelima ada pengaman suatu alat yang digunakan untuk melindungi sistem instalasi dari beban arus yang melebihi kemampuannya biasanya arus yang mengalir pada suatu pengantar akan menimbulkan panas baik pada seluruh pengantar maupun pada alat listriknya sendiri contohnya seperti kebakaran akibat korsleting listrik yang tidak ada pengamannya nah ada beberapa jenis pengaman listrik yaitu ada mcb atau singkatan dari miniatur circuit breaker yaitu suatu peralatan memutus rangkaian listrik pada suatu sistem terangka listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi termasuk arus hubung singkat sesuai dengan ratingnya dan juga pada kondisi tegangan yang normal atau tidak normal fungsi utama mcb yaitu mengamankan gapel terhadap beban lebih dan arus hubung singkat melewati arus tanpa pemanas pemanasan lebih kemudian kemudian membuka dan menutup sebuah circuit di bawah arus pengenal disini ada kata kunci sesuai dengan ratingnya jadi misalkan pada mcb itu terdapat level dengan rating arus 4 ampere jika pada rangkaian listrik itu terjadi seperti masalah yang melebih arusnya lebih dari 4 ampere otomatis mcb tersebut akan trip kemudian ada mccb adalah pemutus circuit tegangan menengah dalam memilih circuit breaker ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu karakteristik dari sistem di mana circuit breaker tersebut dipasang kemudian kebutuhan akan kontinuitas pelayanan sumber daya listrik kemudian aturan-aturan dan daya proteksi yang berlaku lalu ada ACB atau air circuit breaker teknologi terbaru ACB telah menghasilkan konsep baru untuk power circuit breaker dengan mempunyai kelebihan dari konstruksi modular dalam polistester enclosure ACB saat ini memiliki ketahanan thermal yang cukup yang tinggi yang cukup tinggi kemudian ada ELCB merupakan sesehatan dari Earth Lake Circuit Breaker atau alat pengaman arus bocor arus bocor tanah atau disebut saklar pengaman arus sisa atau spas yang berkerja dengan sistem diferensial saklar ini memiliki sebuah transformator arus dengan inti berbentuk gelang inti ini melingkari semua hantaran suplai ke mesin atau perlatan yang diamankan termasuk antara netral ini berlaku untuk semua sambungan atau satu pasak sambungan tiga pasak tanpa netral sama jadi ELCB ini misalkan kita tersetrum tidak sengaja otomatis ELCB ini akan merespon dan akan men-tripnya nah berbeda lagi dengan MCB jika MCB kita tersengat di trik MCB tersebut tidak akan trip karena itu tidak akan melebihi batas ratis batas arus ratingnya nah jadi ELCB ini sangat sensitif jika dibandingkan dengan MCB kemudian ada PHB PHB memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu panel hubung bagi atau papan hubung bagi selain itu biasanya disebut juga dengan perangkat hubung bagi PHB merupakan alat yang digunakan sebagai pengaman segala keselakaan di rangkaian instalasi listrik yang merupakan hubung singkat ataupun hubung lebih nah ini merupakan gambar dari peralatan pengaman tadi ada MCB ELCB PHB MCCB dan SCB kemudian yang keenam ada peralatan pengaman pipa instalasi pipa instalasi digunakan untuk memasang gabal listrik yang yang dihubungkan dengan saklar kotak-kotak kotak hubung bagi dan sambungan listrik lainnya serta untuk melindungi bahaya listrik terhadap sentuhan langsung dengan manusia pipa ini terdibuat dari peladan PFC atau pipa union pipa ini dibuat beberapa macam ukuran agar lebih ekonomis pemakaiannya berdasarkan garis 1.5 inci sedangkan panjang pipa pada umumnya sama yaitu 400 cm disini PFC merupakan cengatan dari bahan itu bahannya cengatan dari polifinil 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 klorida ini ini merupakan buju dari pipa instalasi seperti pipa iris pentadnya nah kemudian ada roll isolator roll isolator fungsinya tempat menempelkan atau meletakkan kapal instalasi jenis NDA atau NGA dan roll ini dipasang di dalam rumflavon atau langit-langit bangunan rumah tinggal gedung dan sejenisnya ini merupakan bentuk buju dari roll isolator kemudian sengkang atau klem sengkang atau klem adalah suatu bahan yang dipakai untuk menahan pipa agar dapat dipasang pada dinding atau langit-langit sengkang dibuat dari pelat-pelat besi serupa dengan bahan pipa besar atau ukurannya disesuaikan dengan ukuran pipanya sengkang dipasang dengan disekrupkan pada tempat menggunakan sekrup kayu sengkang dipasang sebagai penahan kotak penyambung atau percabangan potongan penyambung, saklar, kotak kontak dan sebagainya dengan jarak maksimum 10 cm dari benda tersebut sengkang dibuat dari pelat besi tetapi biasanya untuk instalasi listrik untuk mengejar pipanya itu dibuat dari bahan PVC juga atau bahan plastik ini merupakan wujud dari sengkang atau klem dan ini tentunya adanya ada ukuran yang berbeda-beda kemudian kotak sambung penyambungan kabel atau kawat dalam instalasi listrik harus dilakukan dalam kotak sambung dan tidak boleh dilakukan dalam pipa sebab dikhawatirkan akan mengalami putus akibat menarikan selain itu sambungan listrik dapat dalam pipa pelat akan memudahkan terjadi kontak listrik dengan pipa sehingga berbahaya bagi manusia ini merupakan wujud dari kotak sambung nah ini merupakan salah satu dari bentuk dari pangaman ini kan kotak sambung ini ada cross-dus nah ini ada banyak sekali tidis-tidisnya yaitu ada cross-dus ada tedus dan sebagainya ya mungkin itu saja materi instalasi listrik yang dapat saya sampaikan sekiranya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada terdapat salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati